Intro Sahabat Kompas.com Rusia diperkirakan telah kehilangan ratusan tank dalam kurun waktu 2 bulan sejak operasi militer ke Ukraina diumumkan. Para ahli militer memperkirakan hal itu karena Ukraina memiliki senjata anti-tank canggih yang diberikan negara-negara barat. Faktor lainnya adalah buruknya cara pasukan Rusia dalam menggunakan tank-tanknya. Lantas, seberapa besar kehilangan tank yang dialami pasukan Rusia? Oryx, sebuah blok militer dan intelijen, menghitung kerugian militer Rusia di Ukraina berdasarkan foto-foto yang dikirim dari medan perang. Menurut Oryx, Rusia telah kehilangan lebih dari 460 tank dan lebih dari 2.000 kendaraan lapis baja lainnya. Di sisi lain, Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia telah kehilangan lebih dari 680 tank. Menurut informasi, Rusia memiliki sekitar 2.700 tank tempur utama di awal invasinya. Amerika Serikat memasok lebih dari 2.000 rudal anti-tank Javelin ke Ukraina pada awal konflik. Sejak saat itu, AS kembali mengirimkan lebih dari 2.000 rudal anti-tank kepada Kyiv. Rudal Javelin dirancang mampu meledak di bagian atas tank yang lapisan bajanya paling tipis. Adapun Inggris, sejauh ini telah mengirimkan setidaknya 3.600 rudal Enlau untuk membantu Ukraina melawan Rusia. Rudal Enlau juga memiliki kemampuan untuk meledak ketika melewati bagian atas tank yang relatif terbuka. Saat ini, Rusia beroperasi melalui grup taktis batalion yang terdiri dari tank, infanteri, dan artileri. Komposisi unit ini umumnya terdiri dari mayoritas kendaraan lapis baja dan sedikit pasukan infanteri. Menurut ahli, unit ini dirancang untuk menyerang dengan cepat menggunakan banyak daya tembak namun minim perlindungan personel. Kurangnya patroli udara Rusia dinilai membuat pasukan Ukraina merasa mudah untuk mengambil posisi dan menyergap konvoy tank Moskwa. Para ahli menganggap, situasi ini terjadi lantaran persoalan logistik dan ketidakmampuan pasukan Rusia. Beberapa tank ditinggalkan karena kehabisan bahan bakar, banyak juga yang terbengkalai karena cara mengebudi tank yang buruk oleh pasukan Rusia. Terima kasih telah menonton!